Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang teman-teman semuanya Bek yang ada disini nonton secara langsung ataupun live Kembali lagi bersama saya Zainal Akbar Di acara Amaru Amira Talk Smart and Independent Oke guys jadi kali ini kita kedatangan tamu Yang mana beliau ini gak takut dengan darah ya Atau apalagi dengan seperti suntikan-suntikan gitu Oke langsung saja teman-teman Kita kedatangan salah satu mahasiswa UM Metro Yang mana beliau mengikuti salah satu UKM Yang ada di UM Metro yaitu UKM KSR Nah apa sih UKM KSR itu? Langsung saja kita kenalan dengan kakaknya Oke bersama kak siapa? Kak Alfika Irani biasa dipanggil Vika Biasa dipanggil Vika Dari Prodi apa kak? Dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 2 Semester 2 Kesibukannya apa kak? Kesibukannya saatnya ya hanya sebagai mahasiswa dan menjalani tugas sebagai sekretaris di UKM Oh UKM UKM KSR Nah boleh nih kak sebelum kita lanjut Apa itu UKM KSR kak? Kalau boleh tahu Jadi UKM KSR itu adalah salah satu UKM yang ada di UM Metro Yang berkecimpung di dunia Kepalang Merahan dan di dunia kesehatan Kita biasanya bekerja sama dengan PMI Kota Metro PMI Kota Metro Markasnya ada di dekat Rumah Sakit Umum Singkatan KSR itu apa kak? KSR itu Korps Sukarelawan Korps Sukarelawan Berarti bekerja sama dengan PMI PMI sendiri? PMI sendiri itu Palang Merah Indonesia yang bisa dibilang itu bapaknya kita Bapaknya KSR itu ya? Oh gitu Oke sebelum kita lanjut teman-teman Tadi kan udah Tak bilang ya bahwasannya Mungkin di UKM KSR ini banyak Kayak suntik-suntikan gitu Atau darah-darah gitu gak sih kak? Kalau dibilang suntik-suntikan atau darah-darah Biasanya perspektif orang kan seperti itu Makanya itu Tapi untuk saat ini kita Itu hanya berkecimpung di dunia donor darah Itu seperti yang dilakukan kita lakukan di bulan Mei kemarin Itu banyak sekali kita mendapatkan pendonor disitu Terus kalau untuk kita darah-darah kayak gitu Itu kita baru diberikan materi Karena kita baru dasarnya dari KSR Berarti ada basicnya ya? Gak langsung terjun ke itu juga ya? Bahaya soalnya ya? Iya soalnya tadi takut salah penanganan Malah kita yang fatal jadinya Itu kalau ada donor-donor darah itu tempatnya dimana kak? Apakah di UM aja atau bisa di luar juga? Untuk dari UKM KSR PMI Karena kita sekalian mempromosikan UM Jadi kita mengundang dari pihak unit transfusi darah Untuk datang ke UM Metro Biasanya ada di depan gedung B juga sih ya Kayak doron-donor darah gitu Kalau boleh tahu itu Untuk doron-donor darah itu berapa kali sekali kak? Sebulan sekali atau gimana? Kalau untuk di Ini kita pakai pengurusan kak Misalkan satu tahun ke pengurusan itu dua kali Dua kali Itu pun kalau ada anggaran yang kita pakai Oke misalnya dari teman-teman Ada yang mudaftar nih dari salah satu mahasiswa nih Masuk ke UKM KSR Nah semisal mereka takut lah dengan Emang kalau KSR kan bahasanya Darah, peralatan suntik-suntikan Itu gimana? Kalau ada rasa takut kayak gitu Apa mbaknya nggak takut atau gimana? Kalau takut sih ada Tapi bisa kita lawan gitu kak Oh gitu? Karena kalau kita udah gabung di UKM KSR ini Kita harus bisa menerima resikonya Bisa menerima apa yang bakal kita dapat di UKM KSR Cewek-cowok boleh daftar? Boleh banget Tapi kebanyakan cewek nggak sih? Iya kebanyakan cewek Dari PMR, KSR itu kebanyakan cewek Tapi tetap ada cowoknya? Ada Oke Kalau boleh tahu motivasi Kak Vika tadi ya? Kak Vika masuk ke UKM KSR ini apa? Motivasinya Motivasinya karena dulu di SMA ikut PMR Kemudian Oh dulu di SMA ikut? Iya Kayak tertarik aja Oh di UM ini ada UKM KSR Jadi kayaknya enak nih gabung lagi Jadi keterusan gitu Keterusan? Untuk ikut yang berbau kepalang merahan Kak Vika ini dari semester 1 ikut KSR? Iya dari semester 1 Misal teman-teman ada yang daftar ini nih Misal udah daftar UKM yang lain nih Terus mau daftar KSR bisa nggak? Apa cuma cukup satu atau emang mana? Bisa Kalau dari UKM lain untuk mau mendaftar di KSR Asalkan itu niatnya Nggak dibatasi ya? Tidak dibatasi Berarti misal udah ikut UKM lain Terus ikut UKM KSR ini bisa? Asalkan dia bisa bagi waktu Bisa bagi waktu ya Kemudian dari semua prodi bisa? Semua prodi bisa Tidak hanya prodi dari prodi kesehatan ya Kan kita ada ini prodi yang baru Fisioterapi yang masih berjalan saat ini Itu bukan hanya dari fisioterapi Bisa dari BK Bisa Kemudian anggota yang lain dari kita yang saat ini Ada dari D3 Kemudian ada dari pendidikan matematika Itu bisa banget gabung? Bisa ya? Bisa banget Kemudian misal nih Di semester 1 Ada mahasiswa yang belum minat untuk daftar ke UKM KSR ini Nah setelah semester 2 dan selanjutnya Sampai semester 4 mungkin ya Itu masih bisa nggak daftar? Masih bisa Bisa Ada nggak maksimal semester gitu? Nggak bisa daftar? Tidak ada maksimalnya Asalkan nanti misalkan dari semester yang udah biasanya ngurus-ngurus skripsi kan Dari semester 6-7 nih yang biasanya udah sibuk Asalkan dia bisa bagi waktu Atas kesibukan kuliah sama kesibukan UKM Nggak apa-apa gabung aja Nggak apa-apa ya? Kita terbuka kok Kalau ada yang baru mau gabung Ada nggak sih? Ospek kayak ospek-ospek itu bahasanya sih Kalau mau masuk gitu Kalau tempat kita namanya Diklatsar 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 lapangan Gimana tuh? Kegiatannya ngapain? Kalau mau tau gabung aja Diklatsar Oh dibuat penasaran ya? Oke teman-teman tuh Iya dibuat penasaran Kalau mau tau pesarat-pesaratnya ya langsung gabung aja Nanti Diklatsar itu ya Oke gitu Kemudian untuk bedanya nih UKM KSR dengan yang lain tuh apa sih? Bedanya dari UKM KSR dengan UKM lain UKM KSR ini banyak kegiatannya itu Di dunia kesehatan Kayak misalkan kita menjadi tim kesehatan Jika diminta misalkan dari Wisuda kemarin Kita diminta menjadi tim kesehatan Terus kemudian Pak Anis kemarin Kita juga Terjun juga ikut? Iya ditunjuk sama dari pihak kampusnya Oke oke berarti ya memang banyak di acara-acara kita Dari UKM KSR ini berkecipung ya? Iya Oke kemudian Apa lagi nih Kak? Kegiatannya dari UKM KSR ini sehari-harinya ngapain? Apakah emang setiap hari ini ada kegiatan Atau emang sudah di jadwal? Kita di jadwal Kak Jadi kalau semua mau setiap hari ada acara Kan gak mungkin nih Karena Kuliah juga ya Harus mengutamakan kuliah gitu Iya benar Jadi kita buat kumpul dulu nih Kita di tanggal segini ada acara nih Terus kalian pada bisa enggak Kalau semua pada bisa Ayo kita buat acara kayak gini di UM gitu Kemudian untuk UKM KSR ini hanya berfokus pada Kayak donor darah gitu Atau emang ada yang lainnya? Ada yang lainnya Kita bisa menjadi tim pemateri Kalau semisal kita diminta Misalkan kemarin belum lama Kita diminta mengisi materi di Diklatsar HW Di SMP Ahmad Dahlan Oke Tapi kalau untuk acara-acara kayak Donor-donor darah gitu Emang Tidak hanya dari UKM KSR aja ya Tapi maksudnya dari yang lain juga Yang Apa ya Kayak atasannya gitu Yang memang memandu dari acara tersebut Iya kita ada Kita biasanya konsultasi sama Dari PMI Kota Metro Yang ada di markas sana Kita konsultasi gimana nih Kak Kalau kita ngadain acara donor darah Nanti kakaknya Membantu kita Untuk menghubungi pihak UTD-nya Oke Saya sendiri Kalau ada Apa ya Kayak informasi Donor darah di UM itu Yang Yang di Apa ya Diadakan oleh KSR gitu ya Itu saya belum pernah karena Jujur takut dengan Jarum sunti kayak Darah-darah gitu Nah itu sebenarnya Rame gak Kalau ada yang Kegiatannya donor darah gitu Rame gak sih yang datang gitu Untuk bulan Mei kemarin Kita baru mengadakan Itu lumayan rame Kita mendapatkan 30 lebih Peserta donor darah Dan itu sangat membantu Pihak UTD Untuk mendapatkan stok darah Gitu ya Itu umum dari luar kampus Atau khusus anak kampus Umum Umum Semua bisa keasalkan Memenuhi kriteria Untuk donor darahnya Apa sih kriteriannya kak Ada syarat-syaratnya gak sih Ada Berat badannya Tidak boleh di bawah 45 Terus kemudian HB nya juga Nanti bakal dites Oh gitu Iya Tekanan darahnya juga Bakal dites dulu Nanti bisa masuk ke Pendonor atau tidak Oh berarti harus Apa ya Intinya Sehat lah ya Sehat Berarti gak bisa tuh Kita misal badannya Di bawah Berapa tadi 45 Di bawah 45 Odor-dorah Nanti habis darahnya gitu ya Beresiko Oh gitu Itu satu orang bisa Satu kantong dua kantong Atau yang mau dibatasi sih Cuma satu kantong Satu kantong Satu orang maksimal satu kantong aja Oh gitu Nah terus tadi nih Kakaknya bilang Bermanfaat buat Apa gitu tadi ya Nah itu Setelah kita donor darahin Misal melakukan kegiatan Ada donor darah Nanti darah-darahnya itu Mau dikemanain Biasanya kita Ditaruh di UTD Nanti kalau dari rumah sakit Umum membutuhkan darah Atau apa Bisa langsung ke UTD-nya Oh gitu Berarti langsung Ditaruh di sana ya Kayak persiapan nih Buat yang butuh-butuh gitu Tapi itu gratis Atau gimana Kalau untuk dari rumah sakit Ke UTD Kita kurang paham Apakah itu gratis Atau Dengan membayar Tapi emang Kalau ada kegiatan donor ini Emang gratis ya Ya mereka yang mau gitu Iya gratis Oke Untuk peran UKM KSR sendiri Di lingkungan UMH itu apa Peran UKM untuk saat ini Hanya Alhamdulillahnya Sebagai tim kesehatan Kesehatan lah ya Tentang kesehatan Oke Kita lanjut Untuk perseratan nih Misal teman-teman Dari mahasiswa baru ini Kan bentar lagi udah mau Ini ya Masuk ajaran baru Dari teman-teman yang misal Mau daftar Apa sih perseratan Masuk UKM KSR ini Salah satunya ya Menjadi mahasiswa dulu ya Nah selain perseratan itu ada gak sih Kayak tinggi badan Atau Gimana Untuk masuk UKM KSR sendiri Tidak ada Perseratan khususnya Nanti kita akan Kasih formulir Terus Kemudian disitu ada Beberapa yang harus diisi Kemudian Bisa mencantumkan apa saja Itu sudah tertera di formulir Tapi kita tidak memberikan Kriteria Harus seperti ini Harus seperti itu Enggak Enggak ada maksimal umur juga Enggak Selama itu mahasiswa UM Boleh Kalau udah lulus Udah gak bisa Kalau udah lulus Kalau semisal Dia udah gabung di KSR Begitu dia lulus Dia tetap sebagai KSR Karena kita kan udah gabung di awal Kita udah diklat diksar Berarti kita sudah sah Menjadi anggota KSR Berarti ya Semisal ada Mahasiswa yang lebih dari semester 8 nih Semester 9 itu Walaupun dia belum lulus Masih tetap jadi mahasiswa Masih UKM KSR itu Masih Oke gitu Oke Kak Untuk selanjutnya itu Apa ya bahasanya Kalau di UKM KSR itu kan Bukan event ya Kalau event kan Kayak misal UKM Pramuka nih Ada event apa gitu Lomba-lomba Nah untuk KSR ini sendiri Apa nih kita Maksudnya kesibukan di suatu acaranya Kita baru kemarin itu Mengadakan donor darah Terus kemudian dalam waktu dekat ini Kita akan mengadakan Pelatihan administrasi dan desain grafis Itu terbuka untuk umum Dengan maksimal beserta 25 orang Terus kemudian di bulan September Kita mempersiapkan penerimaan calon anggota Calon anggota baru Oke berarti ya emang eventnya Banyak ya Kak ke depannya Oke untuk benefitnya sendiri Atau manfaat dari mengikuti UKM KSR ini apa sih Kak? Kalau untuk anggota Benefitnya untuk anggota sendiri Itu kita bisa lebih tahu nih tentang kesehatan Tentang pertolongan pertama Terus tentang perawatan keluarga Terus apa itu donor darah Terus kemudian kalau yang benefitnya diberikan ke kampus Ya itu tadi kita bisa menjadi tim kesehatan Terus kemudian bagi mahasiswa yang ingin donor darah Kita bisa memfasilitasi Dengan mengadakan acara donor darah Oke Untuk UKM KSR ini Ada gak sih projek-projek tertentu Misal satu orang ini diberikan program kerja Kamu harus menyelesaikan ini Satu orang kayak gini Atau emang keseluruhan semuanya Untuk projek itu kita lakukan keseluruhan Kak Gak ada untuk Kamu harus ngelakuin Ini kamu besok Dapat projek ini Enggak Oh gitu Kita lakuin bareng-bareng Bareng-bareng Berarti misal mau ngadain acara Ya kumpul dulu berarti ya Iya Dating dulu mau ngadain acara apa nih Oh kayak gitu Emang jujur saya sendiri Dulu pernah pengen ikut UKM KSR ini Tapi karena mikir-mikir Takut dengan darah Terus takut dengan peralatan Kayak suntik-suntikan kesehatan gitu Takut Bahkan sampai sekarang ya Belum pernah gitu Ikut donor darah Darah sendiri gak tahu Mungkin kalau ke depannya ya Mau ada ini lagi Donor darah mungkin ikut ya Boleh kak boleh Boleh ngecek juga gak sih kayak gitu Boleh kak Kalau semua ngecek Terus nanti Kita bakal ditanya nih Sama petugasnya Mau donor apa gak gitu Oh gitu Kalau semua emang kakak takut Ya jangan dipaksakan Nanti takutnya malah Terjadi apa-apa setelah donornya Oh gitu Misalnya nih ya Ada besok nih Kedepannya ada donor darah Di UM Metro Terus aku datang Cuma mau ngecek darah aja Darahnya apa Bisa Bisa Tinggal bilang ke petugasnya bu Saya mau ngecek darah aja nih Tapi gak donor darah bisa Bisa Oh gitu Bisa Berarti Kalau udah kesitu kan Kadang ada ya Orang yang mau donor darah itu takut Takut terus tegang Mungkin darahnya dinaik gitu ya Iya Itu gak bisa Gak bisa Kalau darahnya udah naik Atau Melebihi dari yang Normalnya Itu gak bisa Oke gitu ya Iya Berarti Ya harus Apa ya Tenang dulu ya Maksudnya gak panik Dan darahnya itu gak naik Iya Kalau semua pempanik pun Nanti waktu pengambilan darah Dia bakal macet Oh gitu Iya darahnya bakal Gak bisa keluar nanti mal Karena pembuluhnya kecil Iya juga ya Dimana sih biasanya Kalau donor darah Di lipatan sini kak Di sini ya Iya Gak ada yang lain disini Iya disitu Oke oke Besok Kalau ada pembukaan Donor darah tak coba Iya boleh banget ya Teman-teman Selain Apa teman-teman Daftar di UM Metro Juga teman-teman harus nyoba Masuk ke UKM-UKM Yang ada di UM Metro Bahkan selain UKM KSR ini Banyak UKM-UKM yang lain ya kak Yang mana teman-teman harus Mencoba dan Mengikuti UKM tersebut Dan salah satunya UKM KSR Ada gak sih kan misal teman-teman ini Nanti ada yang mau tanya Atau penasaran dengan UKM KSR ini Dan nantinya mau masuk ya Gabung Ada gak untuk media sosialnya Yang bisa mereka kunjungi Media sosialnya ada Yaitu Instagram Akunnya KSR PMI Underscore UM Metro Bisa banget dicek situ Kegiatan kita apa aja Sudah ada Oh berarti udah ada disitu ya Sudah ada Tuh teman-teman ada IG-nya Nanti bisa cek aja Atau bisa langsung DM-nya Sama kakaknya Atau minta nomor WA-nya Bisa Boleh banget Nanti bisa tanya-tanya Untuk apa Peserta Bukan peserta ya Anggota Anggota KSR ini Banyak gak Anggota KSR lumayan banyak Banyak ya Itu masing-masing dari semester Atau prodi-prodi yang berbeda Iya dari prodi yang berbeda Oke Itu teman-teman Nanti bisa tanya-tanya langsung Sama kak Vika Atau bisa kunjungi IG-nya secara langsung Oke Aku juga mau Nginformasikan sama teman-teman Bahwasannya untuk UM Metro Masih membuka Pendaftaran Yaitu Salah satunya Jalur nilai UTBK Atau SBN PTN Yang dibuka Sampai tanggal 24 Juli Nah bentar lagi nih Sampai hari minggu besok Jangan lupa teman-teman Dan yang mau daftar Jadi masih soal Metro Bisa langsung daftar Secara offline dan online Secara online bisa langsung Kunjungi di website Penmaro UEMetro.sc.id Atau bisa langsung Datang ke kampus Di sekretariat Pendaftaran Tepatnya di gedung HI Lantas 1 Oke Terima kasih mbak Vika Atas waktunya Sharing-sharing Bersama saya Jun juga Teman-teman Yang nantinya Pasti membutuhkan Jawaban-jawaban Dari mbak Vika Tadi ya Semoga teman-teman juga Nanti kalau udah masuk Gabung Di UEMetro Jadi mahasiswa Bisa Mendaftar Dan gabung Jadi Anggota KSR Oke terima kasih Kak Vika Saya Jena Akbar Sebagai host pada kesempatan Kali ini Dan Kak Vika Sebagai anggota Salah satu UKM KSR Pamit undur dili Saya Ari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah ...